Bupati Lombok Timur Sukiman Azmi bersama dan KPU Lombok Timur melakukan silaturahmi membahas tahapan dan persiapan serta kesiapan ke Bupati Lombok Timur dalam melaksanakan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 mendatang. Pada kesempatan tersebut Bupati Lombok Timur berpesan kepada KPU Lombok Timur untuk dapat memilih panitia pemungutan suara PPS. Kelompok panitia pemungutan suara KPPS yang berkualitas dalam aspek fisik, intelektual, dan psikologis agar pemilihan dapat berjalan dengan lancar, aman, dan terkendali. Bupati juga menyebut rencana anggaran belanja pilkada ke Bupati Lombok Timur yang telah diajukan KPU sebesar Rp61,5 miliar lebih akan dianggarkan secara bertahap pada tahun 2023 dan tahun 2024. Seperti diketahui tahapan pemilu serentak nasional berdasarkan keputusan KPU RI No. 21 Tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu dimulai tanggal 14 Juni 2022 sewedahan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 yang mana digariskan 20 bulan sebelum pemungutan suara tahapan pemilu sudah harus dimulai. Pada 29 Juli telah diumumkan pembukaan pendaftaran dan verifikasi partai politik sampai dengan 13 Desember 2022 berdasarkan PKPU No. 3 Tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Pilkada Pemilahan Bupati dan Wakil Bupati dijadwalkan berlangsung pada November 2024 dan jumlah pemilih 936 ribu lebih terhitung bulan Juli 2022. Jumlah tersebut jika diproyeksikan pada tahun 2024 bertambah menjadi 1 juta lebih dan jumlah tempat penghutan suara TPS sebanyak 4.321. Ruhaili, Lombok TV, Lombok Timur